Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Fitra Idralubi Saya dari kelas AB3C Mahasiswi dari Politenik Negeri Medan Jurusan Administrasi Niaga Prodi Administrasi Bisnis Oke, disini kita akan membahas tentang Kebijakan membatasi jumlah produk Sebelumnya kita akan membahas Apa itu kuota impor? Kuota impor adalah kebijakan impor Dengan membatasi kuantitas impor produk Selama jangka waktu tertentu Pemerintah memberlakukannya Untuk melindungi industri dalam negeri Yang rentan terhadap tekanan produk impor Atau itu merupakan pembalasan Atas kebijakan serupa oleh negara mitra Selanjutnya yaitu tujuan kuota impor Pemerintah berusaha untuk melindungi industri dalam negeri Dengan membatasi kuantitas impor Produsen di negara mitra Mungkin menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil Sebagai akibatnya produk impor mulai menggeser Posisi produk domestik Konsumen domestik mulai beralih dari produk domestik Untuk mendapatkan harga yang lebih murah Produk impor kemudian menangkap penjualan yang lebih besar Dan menyisakan sedikit pangsa bagi produsen domestik Dalam jangka panjang Kondisi kemungkinan besar Mematikan produk produsen domestik Untuk mencegahnya Pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan Salah satu opsinya adalah Dengan menerapkan kuota impor Selanjutnya yaitu Bagaimana cara kerja kuota impor Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya Di bawah kuota impor Pemerintah membatasi kuantitas impor Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir Untuk mengapalkan barang dari luar negeri Pemerintah kemudian memberikan batas beberapa Banyak yang dapat mereka impor Katakanlah sebelum kebijakan kuota berlaku Importir mengapalkan sebanyak 100 ton Karena permintaan tinggi Mereka kemudian menaikkan kuantitas impor menjadi 200 ton Tingginya impor meningkatkan pasokan di pasar domestik Merasa posisi mereka terancam oleh produk impor Produsen domestik menakan pemerintah Untuk memberlakukan kuota impor Katakanlah Pemerintah setuju Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota Dan membatasi impor hanya sebanyak 90 ton Memang dengan kuota baru Pemerintah melindungi produsen domestik Tapi itu juga memunculkan masalah lain Pasokan dalam negeri berkurang Dalam kasus di atas Kekurangan mencapai 110 ton Atau 200 ton sampai 90 ton Mari kita gambarkan situasi tersebut Kedalam sebuah grafik Sebelum kuota berlaku Pasokan di pasar domestik Berada pada Q1 Dan setelah kebijakan kuota berlaku Pasokan berkurang menjadi Q2 Karena kuantitas impor yang lebih sedikit Sebagai hasilnya Kurva penawaran bergeser ke kiri Mengansumsikan permintaan konstan Pasokan yang lebih sedikit Akan mendorong harga naik Dari P1 ke P2 Sebagai hasilnya Konsumen dosmetik Harus membayar harga yang lebih tinggi Tanpa adanya campur tangan pemerintah Maka permintaan dan penawaran Berada pada kurva D, D, dan SS Dengan demikian Apabila harga sepenuhnya Ditentukan oleh interaksi antara Permintaan dan penawaran Maka harga yang akan tercapai adalah P1 dan jumlah barang yang diperjual kebelikan Q1 Kita misalkan Harga tercapai dalam pasar bebas Ini tidak memuaskan Petani dan pemerintah Sebab dianggap harga tersebut Terlalu rendah Harga yang dianggap memadai adalah Yang akan memberikan Pendapatan yang lumayan kepada para petani Yaitu P2 Apabila permintaan Tetap sebagaimana yang ditunjukkan oleh kurva D, D Maka harga P2 Hanya akan wujud jika penawaran seperti Yang diperlihatkan oleh SQ Dengan demikian Barang yang sebaiknya diproduksi Haruslah sebesar Q2 Ini berarti Para petani secara keseluruhan Memproduksi tidak lebih dari Q2 Tanpa adanya pembatasan produksi seperti ini Para petani mungkin saja akan memproduksi sebanyak Q3 Sedangkan Tujuan dari kebijakan pembatasan produksi adalah Untuk menghalangi petani supaya tidak memproduksi lebih dari Q2 Kalau dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas Kebijakan membatasi produksi dapat menimbulkan dua macam perubahan Yaitu harga barang akan naik Tetapi jumlah barang yang diproduksi oleh para petani berkurang Pertanyaannya Apakah pendapatan petani akan bertambah sesudah Kebijakan membatasi tingkat produksi ini dilakukan Jawabannya Itu tergantung pada elastisitas permintaan Antara titik E1 dan E2 Mungkin sampai disini saja yang bisa saya jelaskan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Walakhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh